Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Level Up Podcast Bersama Hello Life di Powered by The Office Dan tak terasa brother kita udah ngobrol 14 episode Wih bagi anda penonton baru welcome Anda pasti bingung Hah 14 episode kok saya baru tau hari ini Silahkan anda tonton episode-episode sebelumnya Intinya bersama Bro Rian Philbert Kami 1 bulan 2 kali membuat konten edukasi Supaya masyarakat Indonesia lebih cerdas secara keuangan Apa paham itu forex Apa paham itu indeks Apa paham itu option Paham apa itu reksadana Wih kita ngomongnya udah panjang lebar Padahal ujung-ujungnya ini sebetulnya Indusi keuangan itu luas ya Nah lagi-lagi brother Kita ini kan beberapa episode itu kan membahas tentang robot trading Kali ini kita juga akan bahas lagi Karena lagi hot Karena baru-baru ini terima berita Robot trading dibekukan semua oleh pemerintah Di freeze Freeze ya Bukan di tiadakan ya Dibekukan ini artinya ada kemungkinan untuk diaktifkan kembali Jadi regulasinya harus dijalankan Nah jadi topik kita kali ini robot trading ini mau disahkan brother Pertanyaan saya ini era baru digital ekonomi Ataukah justru bentuk scam yang baru Karena ini sebentar lagi Regulasinya akan dibuat Kita lihat setelah yang satu ini Bro dijawab aja langsung Robot trading mau disahkan bro Jadi tolong diperjelas lagi Harusnya itu gimana sih Kalau kita bicaranya yang paling umum Banyak menggunakan robot Itu kemungkinan di forex Forex itu memang kenapa Karena platform tradingnya Itu menyediakan satu kolom untuk menaruh robot Beda dengan kita Trading saham Di platform sekuritas kita Itu tidak ada kesempatan kita menaruh sebuah Script program atau apa itu Untuk ditaruh sebuah robot Kalau di forex itu ada Biasanya kalau orang forex dengan trading dengan robot Itu pakai namanya kata kunci yang metatrader 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 itu sebuah aplikasi Metatrader 4 itu ada dari tahun 2005 Jadi satu tahun setelah saya belajar keuangan 2004, 2005 sudah ada Si metatrader ini Mengizinkan kita membuat program sendiri Dan masukin robotnya disana Robotnya ini mau Awalnya itu idenya dari situ Mau disuruh apa robotnya Robot trading ini Yang paling populer di dunia itu Robot trading apa sih? Kita tidak ngomongnya di Indonesia Oh di dunia? Seiring dengan waktu itu silih berganti Tapi biasanya yang rame dipakai Itu adalah scalping Scalping itu adalah trading yang sangat pendek waktunya Karena pendek waktunya Dan kita tidak keburu mengambil keputusan Kalau kita lakukan manual Emang aja dikasih robot Supaya kita tahu kapan sell dan buynya itu Agar presisi dan cepat pak Cepat Ambil profitnya pap langsung gitu Cepat Jadi robot trading itu di dunia itu wajar Di Indonesia itu menjadi bingung Bukan orang yang membuat program pakai sendiri Dia buat program jualin masalah banyak orang Oh I see Nah disinilah peran regulasi ini jadi Antara perlu dan tidak Bagaimana membuat teknologi baru ini Dijual secara MLM gitu Satu kesana Tapi yang kedua adalah Mungkin pemerintah juga akan bertanya gini Ini robotnya bener gak? Atau jangan-jangan ngerugin orang? Ternyata saat ini terbukti katanya nguntungin orang Bagus Yang kedua Robot ini dibuat oleh orang yang paham gak mengenai keuangan Yang ketiga adalah Robot ini nguntungin Tapi ngambil dan membahayakan penggunanya gak? Kok bisa ngambil dan membahayakan pengguna? Loh ternyata dia melakukan suatu tindakan Mengambil data selektop Kan jadi bahaya Jangan-jangan malah meretas ya? Betul Nah jadi hal-hal seperti ini Yang pasti dalam sudut mana regulator juga takut Lebih bingungnya lagi adalah Bagaimana sih etika dalam pemasaran robot ini sendiri? Nah ini regulasinya belum ada di Indonesia Membingungkan Makanya di freeze gitu sama pemerintah ya Salah satunya pasti karena Cara pemasaran yang tidak memiliki etika Kalau di dalam industri keuangan Menjanjikan keuntungan Itu sudah pasti gak boleh Apalagi menjanjikan keuntungan Membayar dengan cara pasti pula Ini gak boleh juga Prosurnya fix Sekian persen Satu bulan bisa 15-20 persen Itu sudah jelas gak boleh Robotnya dipasang di broker mana? Robotnya dipasang di broker mana? Kalau dipasang di broker luar Berarti kan ini jadi Kita punya broker yang terlisensi loh di Indonesia Kok kamu pasang robotnya di broker yang ada di luar negeri? Berarti duit ke luar negeri dong? Pertama ada uang luar Potensi loss pajak penerimaan negara dari segi pajak bisa hilang dong? Mungkin dari sana dikejarnya Tapi yang kedua menurut saya adalah Saya juga khawatir adalah Kalau robotnya gak bohong Bagaimana kalau brokernya yang bawa lari duit di luar? Nah Duit kita dicopet ke sana? Dicopet ke sana Robotnya benar Tapi brokernya yang bawa lari Sehingga membuka resiko yang kedua Mungkin yang ketiga ya Yaitu adalah antara pemilik robot Sama si broker Melakukan janji-janji tertentu Yang tujuannya memanipulasi perdagangan Oke Jadi ada konspirasi Antara broker Sama pemilik robot trading Betul Jadi berpotensi menipu Menipu Uangnya orang-orang korban Ya Musa jadi orang Indonesia Ya Dan Kong kali kong dan siap-siap Mereka menilap Ya check out Uang rakyat Untuk dilarikan ke mereka Ya Karena ini sudah pernah terjadi Pak dulu Empat tahun yang lalu Di mana Tiba-tiba robotnya bagus Jalan terus Dalam satu kejadian Tiga kali loss beruntun Hilang uangnya semua Kalau hilang uang semua kan Dia bilang loh Robotnya Loss Kan kamu tau Kalau loss itu bisa terjadi Ya Kalau semua diambil Berarti kan Karena mekanisme pasar Ya Tapi kan Aneh dong Pak Masa Betul 100 kali pertandingan menang terus Pertandingan ke 101 102 103 Kalah beruntun Pasti Jadi terjadi anomali Dan tidak sejalan dengan rekor Yang pernah dipegang Pak Ya betul Nah Jadi Dari yang saya bisa simpulkan Intinya ini adalah Industri baru Di Indonesia Saya tidak ngomong di dunia Di episode sebelumnya Kita bilang bahwa Forex itu sudah ada Sejak tahun 70 Saya percaya Robot trading Vulkan dari tahun 70 Mungkin baru 2005 Jadi robot trading ini 2005 guys Berarti ini 15-16 tahun Di dunia Berarti memang termasuk Baru lah Berarti ini lebih tua Dari crypto ya Crypto kan 2009 ya 2008-2009 Nah 2005 ternyata Sudah ada di dunia Cuman Sekali lagi Ketika industri baru Pasti ada rana abu-abunya Nah rana abu-abu Ini lah yang potensi Scamnya itu tinggi Betul Banyak Betul kan Untuk ngambil uang Dari orang yang tidak ngerti Harusnya robot itu Baik-baik aja Robot baik-baik saja Tidak masalah Dia membantu manusia kok Dia AI kan Meringankan pekerjaan manusia Sampai hari ini pun Ketika perdagangan robot Orang-orang itu dihentikan Saya juga pakai robot Tapi sejalan sendiri Jalan sendiri Sebenarnya Bukan pakai merek robot lokal kan Karena berurian sendiri Juga bikin sendiri robot Bisa kan Buy our desk proper Ya siap Nah karena berurian punya kemampuan Bikin robot sendiri Cuman robotnya gak dipasarkan Secara MLM gitu kan Dan saya tahu Bagaimana cara Memerintahkan robot itu Suruh bikinnya kayak apa Kalau menjadi masalah Masyarakat itu adalah Tidak tahu trading Tidak ngerti trading Tentunya tidak Mengerti Keputusan beli dan jual Yang mau diperintahkan kepada si robot Orang mau merintahkan diri sendiri Beli dan jual Dia bingung Apalagi suruh robot Makanya ada orang Yang datang Dengan solusi Bawalah robot Ya kamu pakai lah robot ini Ini solusi loh Untuk kamu bisa Yang gak ngerti keuangan Dapat untung Iya dapet untung Nah ini yang Rana abu-abunya disini Brother Ini yang seringkali Berpotensi scam itu disini Gak bisa withdraw Gak bisa apa Brokernya Brokernya kan Sebenarnya gini Saya coba sedikit pak Kita harus bayangkan ya Waktu kita beli robot Kita kan belinya sama yang Dua robot pak Betul Nah setelah kita dapat robotnya Sebenarnya kan kita tinggal Pilih broker yang mana Oh Ini dia Nah masalahnya Si pemilik robot ini Harus dimainkan di broker Yang sudah dia tentukan Nah itu menjadi pertanyaan Bagi robot-robot Yang running saat ini Kenapa kamu Malah membanding Ini menjadi Satu tempat broker Robot plus broker Itu sebenarnya gak boleh ya Ya jadi pertanyaan baru Pertanyaan baru Meskipun Di dunia ada sih Kejadian Apa kalau di broker Gak boleh yang Fix ya Terus yang ECN ya Dan lain sebagainya Itu ada seperti itu Betul Tapi Itu tetap saja Ada pilihan pak Bukan adanya Kewajiban Ibaratnya kalau disini Kan gini Kalau kamu gak ikutin Seluruh aturan Dan syarat saya Kamu gak bisa Pake robot ini Nah Sedangkan kalau Peraturan yang ada di dunia Terkait dengan robot Robot saya Ambil Saya pasang sendiri Di broker forex Tetap saja Ketika saya pilih Rugi dan untung itu Urusan saya dengan Broker forex Bukan saya dengan Si penyedia robot Disini tuh jadi satu Plus kalian Withdraw nya jadi satu Withdraw itu kan urusan Memang Ya Ya Jadi beda Nah Ya karena literasi Keuangan itu tadi Orang Indonesia Gak mau repot Dibikinlah produk simple Dibundling semuanya Gak boleh itu Dan ini akhirnya Meributkan banyak Asosiasi di Indonesia ini Jadi asosiasi Penjualan langsung Indonesia Yang bergerak di bidang Direct selling Dibenturkan dengan BAPEPTI BAPEPTI Kemudian mungkin Dibenturkan lagi Sama OJK Nah Satgas Kemudian dibenturkan lagi Sama asosialan Sehingga Yang menjadi pertanyaan ini adalah Apakah di Indonesia ini Bakal ada Asosiasi baru Mungkin bernama Asosiasi robot trading Maybe Dan ini akan menjadi New era digital economy Karena tidak pahamnya Para regulator-regulator ini Mungkin regulatornya Perlu kuliah lagi Atau jangan-jangan Kayak dosen anda bro Berantem terus Sama praktisi Kalau anda mau tahu Apa kisah kita tentang Bro Rian ini Berantem sama dosennya Lihat di episode kita sebelumnya Beliau ambil kuliah S2 Tentang pasar modal Tapi gak nyambung Karena Ya itu tadi Regulatornya Kalau diisi dengan para Teoretical-teoretical ini tadi Dan mereka bukan praktisi Gak applicable Gak applicable Gak applicable Nah inilah Saya rasa Tapi ada Jawaban Gini bro Gojek kemarin kan Sharing economy yang baru Yes New sharing economy era Iya pak Ojek pengkolan marah dong Bluebird marah dong Ya Karena apa Apa-apaan ini Ribu demo Tapi itu akhirnya disahkan Nah gitu bro Kedua Pinjol Lagi rame kan bro Apa ini legal ini Ngambil duin rakyat ini Naging-naging orang Nyebarkan data Reput bro Regulasi yang dibuat Sekarang pinjol Ada yang legal bro Iya Ada pinjol ilegal Iya Apakah robot trading Will be the next Gojek and pinjol Iya Kalau saya rasakan Hari ini kan Sudah adanya Namanya kecerdasan Buatan Teknologi Tentunya Pasti ada Sebagian-sebagian Hal yang monoton Ini akan digantikan Oleh robot Robot forex Ini kan sebenarnya Adalah menggantikan Hal-hal yang monoton Membuka posisi Betul Jadi sebenarnya Logis Kalau memang ini Logis ya Mau ada Mau ada itu logis Tapi ada satu pak Intinya Barang canggih Harus dipakai oleh Yang ngerti Harus pakai yang ngerti Jadi kalau misalnya Ada robot forex Sekalipun Tapi kita sebenarnya Gak ngerti forex Itu ya Repot kita jadi Ketinggalan dua setek Sekarang begini Pak Kalau orang itu Dasarnya adalah Mau mengirim pesan Hari ini kita bisa pakai WA Betul Tapi dasarnya adalah Mengirim pesan Mengirim pesan zaman dulu Itu kan Menggunakan Ada medianya Yang berubah Sekarang Mengirim pesan Dengan menggunakan Voice to text Juga ada pak Tapi Pada akhirnya Tetap sudah pernah pakai WA Baru bisa pakai Voice to text Tiba-tiba Diperkenalkan dengan Robot Voice to text Itu sama seperti Tiba-tiba robot forex Tapi tidak pernah Melihat forex Nah bro Kalau kita sebelum Membeli robot trading Teliti sebelum membeli Apalagi ini kan Regulasi sedang mau dibuat Kalau kita mau belajar forex Yang benar itu Enaknya dimana Pertama ya Pertama harus cari broker Yang legal di Indonesia Di regulasi BAPEPTI Regulasi BAPEPTI Itu jelas itu ya Iya Contohnya misalnya Kalau misalnya Saya Saya di Okta.id Okta Investor Memberjaga Kenapa? Karena Okta.id adalah Salah satu yang terdaftar Di BAPEPTI Yang kedua Setelah kita Membuka akun di sana Itu kan dikasih Virtual Trading Betul Coba Virtual Trading Betul Virtual Trading itu adalah Anda boleh Mau lakukan apapun Kerugian dan keuntungan Di sana Anda jadikan Sebagai Virtual Yang ketiga adalah Cara analisa dasar Ok Misalnya Kalau misalnya Mau belajar analisa dasar Barang sama saya Bagaimana cara Menganalisa Bagaimana cara Menyikapi pasar Dan bagaimana Cara menyikapi Kalau rugi Bukan hanya bagaimana Cara untung Dapat sekian persen Perhari Semua orang Kalau untung Nggak usah di ajarin Tapi kalau Bagaimana Cara keluar dari kerugian Kan selalu begitu kan Bagaimana cara Keluar dari keuntungan Nggak ada cerita Iya Iya Masuk Masuk Oke Terus Dari posisi itu Kita Brokernya jelas Kita coba Secara virtual Bukan dengan cara Uang yang benar Dengan real Lalu setelah itu Kita mengerti Bagaimana know how-nya Untuk standarisasi Manualnya dulu Setelah itu Anda tahu Ternyata saya Kepinginnya kayak gini Ya ternyata Ada robot yang menyediakan Untuk pewakili Anda Seperti itu Ya silahkan Anda pakai Robotnya Oke Jadi setidak-tidaknya Kalau kita itu Membeli robot Kita harus belajar dulu Guys Saya sih Kalau ini sih Saya sarankan ya Kalau Anda memang Mau belajar tentang Industri forex Carilah pakar Yang memang benar-benar Sudah kompeten Di bidangnya Beliau Bro Rian ini kan Seorang penulis buku Lebih dari 20 buku Berpengalaman 18 tahun Di industri keuangan Dan salah satu Pembicara tetap Terlisensi OJK Keren Terlisensi Saya sudah bilang Intinya OJK pakai beliau deh Nggak ngomongnya Nggak ngawur Dan Bagi saya Kalau mau ketemu Yang benar ya Belajar dulu Minimal Anda itu Nggak beli kucing Dalam karung Besok-besok Anda beli robot Nanti kalau Nggak ngerti withdrawal Anda bingung ilmunya Jadi saran saya Apapun Anda Mau ikut robot trading Anda siap bilang uang Terserah kalian Tapi minimal Belajar dulu ilmunya Orang Indonesia Sukanya tuh Dapat duit cepat Tapi suruh belajar Nggak mau Itu loh masalahnya Nah itu jadi masalah Jadi minimal Kita bisa belajar Hari Rabu ya bro Di kolom deskripsi Saya tulis ini ya Okta investama Berjangkai ya Jadi silahkan Ini regulasinya Babepti ya Sudah jelas Nah bro Sebetulnya Intinya robot trading itu Di dunia itu Sudah ada Sejak tahun 2005 Robot forex ada Kalau forex ada Dari 2005 2005 Ada contohnya Kami tampilkan disini ya Ini contoh robot yang Mekanisme penggunaan robot Yang sebenarnya ya Mekanisme penggunaan robot Yang sebenarnya itu Kayak gini ya Nah ini Ini screenshot kita ini ya Tampilan gambar kita ini Boleh dijelaskan singkat bro Harusnya itu seperti Gini loh robot itu Jadi pertama ya Kalau kita punya robot Robot itu adalah Kita tuh sebenarnya Harusnya pasang sendiri Ke kita punya akun Jadi kita bayangkan Kita buka akun Akunnya sudah jadi Robotnya kita download Robot ini kita pasang Setelah itu baru Tinjali pencet staff Jalan deh robot itu bekerja Nah itu adalah Mekanisme robot yang benar Loh pak Bagaimana Kapan kita tahu robot ini Bekerja atau tidak Oh gampang Nanti kalau siarannya terpenuhi Dia akan auto buy Siarannya terpenuhi Dia akan auto sell Nah itulah kondisi Yang disebut sebagai Perdagangan robot forex Yang benar-benar Berjalan dengan Kondisi yang sebenarnya Nah yang paling aneh adalah Kalau Anda tidak pernah tahu Robot Anda yang mana Anda tidak pernah tahu Akun Anda yang mana Anda tidak bisa Mengakses secara langsung Trading platform Anda Itu yang perlu Anda pertanyaan Itu yang beli kucing Dalam karungnya tuh disitu Iya Nah Masalahnya orang Indonesia Ini gak marah repot bro Gak bisa Ini duit Ini duit Jadi kamu gak boleh marah-marah Kalau duitmu hilang gitu Iya karena pertama ya Kita kan Yang namanya industri keuangan pak Dimana-mana itu Transparansi nomor satu Transparansi nomor satu Apa yang harus kita pencet Kita tahu Ketika kita gagal Ataupun kita berhasil Kita harus tahu Laporannya harus ada Dimana uang kita berada Itu harus ada semua Jadi kalau misalnya Saya gak mau repot Kalau gak mau repot Enggak bisa yang di industri keuangan Jadi jangan masuk ke industri ini Industri keuangan semua pasti Tapi robot trading ikut bro Karena ditawari Potensi Cuan satu hari Satu persen Satu bulan Tiga puluh persen Kalau taruh sekian dolar Sekian persen Iya make sense atau tidak Saya tanyakan Karena kalau misalnya gini pak Kalau benar-benar Misalnya namanya Satu persen satu hari pak Robot ini bakal dibeli Sama negara Jelas dong Kayak omongan kita yang lalu Mending Bu Sri Mulyani aja yang Bu Sri Mulyani Iya Karena kalau terstabilan Itu gak bisa Karena pasti akan ada masa-masa Dia gagal Itu adalah proses Iya Tapi mereka bilang Oh ini gak selalu cuan Ada ruginya juga Tapi ujung-ujungnya Satu bulan Untuk Untuk Robot yang saya punya Satu dua bulan bisa rugi kok Beruntut Tiga bulan rugi Nah intinya Diregulasi itu bisa ya Asal transparan Robotnya diregulasi bisa Asal transparan Codingnya Codingnya Tapi kadang-kadang kan kita Berarti regulator di negara ini Harus paham betul dong Sebelum membuat regulasi ini Bagaimana disahkan dan dilegalkannya Robot trading di Indonesia ini Harus paham betul-betul Jangan sampai ada potensi Yang gak bener-gak benernya tadi itu ya Rana Aguabunya itu ya Karena kalau dari sudut pandang negara Daripada duitnya lari luar Mending masuk dalam negeri Potensi penerimaan pacat Bagi negara ada Kalau bagi negara Bagi pemerintah ini Ada sebuah kepentingan dong bro Pasti akan diregulasi Brokernya Indonesia dong Harusnya gitu Kalau di broker luar kan gak ada Gak ada apa-apa Negara sudah rugi Melahirin duit rakyat Discam pula disana Tapi kalau masuk negara Pajak negara dapat pendapatan Diregulasi oke Anggap ini industri baru Asal ada aturan mainnya gitu ya Harus ada Kita doakan ya bro Semoga Kalau ini memang betul The new era digital economy Semoga Mungkin pembicaraan kita Waktu kita buat ini Regulasinya memang belum dibuat Tapi semoga Ada orang-orang cerdas Orang-orang berintegritas terutama Di negara ini Yang bisa membuat regulasinya dengan benar Mungkin siapa tahu Penasihatnya Pak Rian Ya kan Yang tentunya Jangan sampai menjadi potensi skam yang baru Karena ini Bakal ngalahkan deposito loh bro Orang gak mau taruh duit di bank lagi Kalau kayak gini Ya memang pada akhirnya Bank itu bukan sebagai alat Untuk tempat menabung Pak Tapi untuk sebagai alat Transaksi pembayaran Transaksi pembayaran dong Lintas uang Kalau lintas cash flow aja ya Bank sudah berubah fungsi Bukan taruh deposito aja lagi Pelayanan Pelayanan keuangan buat kita Ya itulah sebabnya Saya gak pernah taruh duit di bank Karena Saya selalu mengajarkan menabung itu Logam mulia Property sama saham Itu yang selalu saya ajarkan Saya gak pernah mengajarkan nabung di bank untuk deposito Saya gak pernah Nah jadi sekali lagi guys Kalau anda memang teliti barang sebelum membeli Kalau anda memang mau tahu lebih dalam tentang industri ini Sekali lagi Hari Rabu ya bro Boleh Ya Hari Rabu jam 7 malam Belajar langsung dengan Bro Rian Vilbert Ada kemungkinan kalah juga Ada kemungkinan rugi juga Di transparansi semua Gak cuman manis-manisnya doang Ada potensi rugi Dan sekali lagi guys Saya tetap menyarankan kalian Kalau memang bukan di bidang keuangan Gak suka membaca Jangan sesekali terjun di bidang ini Itu pesan saya Tapi kalau anda punya hobi seperti Bro Rian Suka baca Betul-betul meneliti Betul-betul telaten Dan bener-bener mau menekuni Baru bisa berhasil seperti kayak Rian Saya rasa seperti itu ya bro Kalau enggak ya lebih baik anda cari pekerjaan lain Dan kalau mau repot Gak mau repot Akhirnya masuk robot trading Supaya menggampangkan Itulah hati-hati Seperti kayak gitu Bro thank you banyak Gak terasa kita udah 15 episode Kita lanjutkan nanti di episode berikutnya Saya rasa 15 episode ini Sudah cukup luar biasa Untuk mengedukasi masyarakat kita Yang awam Tentang what is forex What is index What is options What is reksadana What is derivati Blah-blah-blah Dan tadi sebagainya Dan next mungkin kita Akan bertanya-tanya banyak Tentang saham Karena Bro Rian kan basicnya dari saham Nah itu juga menjadi sesuatu yang lebih luar biasa Thank you sahabat SP30 Tentunya pembicaraan kita kali ini Sangat hot Sangat luar biasa Tapi mencerdaskan Mengedukasi Dan Jangan capek-capek untuk Mengedukasi kita ya Pengalaman 18 tahun Dibagikan cuma dalam waktu 20 menit Kalau gak ngerti Ulangi terus sampai mengerti Ya Terima kasih brother Sukses selalu Dan kita tutup dengan selalu Salam kita Salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton